Pelaku pencurian sepeda motor Babak Belur dihajar setelah ditangkap warga saat beraksi di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara pada selasa sore. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pelaku guna mengantisipasi aksi main hakim sendiri. Syahril warga kecamatan Deli Tua ini tak berkutik saat diamankan di salah satu rumah warga di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku tertangkap warga saat hendak mencuri motor milik seorang pedagang bakso yang terparkir di depan tempat usahanya. Warga yang geram terhadap kejahatan pelaku sempat melakukan aksi anarkistis. Beruntung seorang warga berhasil mengamankan pelaku di sebuah rumah. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kini pelaku beserta motor milik korban dibawa kema polsek Medan Area. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapah Rahab, AINews melaporkan. Dua pengedar narkoba diamankan polisi di Tarakan, Kalimantan Utara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 12 bungkus sabus seberat setengah kilogram. Kedua pengedar sabu diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Tarakan di Jalan Yosudarso, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang pelaku terpaksa ditembak polisi karena mencoba melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 12 bungkus sabus seberat setengah kilogram. Rencananya, pelaku akan mengantarkan barang haram ini kepada seorang pembeli di sebuah hotel. Ini dijanjikan berapa kali kedua? Tidak ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan. Antanya nelfon, antanya nyeru abang kapan? Kemarin. Kemarin suruh ambil di hotel malam nanti. Tidak di jalan. Ketemu sama siapa di jalan? Saya tidak tahu. Pada saat kejadian bisa kita dapatkan, tersangka berikut barang buktinya. Untuk barang bukti sebanyak 12 bal yang disimpan dalam tas hitam, seberat 593 gram. Atas perbuatannya, kurir sabu ini dijarat dengan pasal 114 Junto 112 Junto 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Elia Ahmad, Usman Codang, INews melaporkan.